assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel gada. kita sambang di rumahnya Pak Rohadi yang suka sekali minum jamu herbal dari putri malu dan hasilnya ini hasilnya setelah digodok digodok nah ini hasilnya ya coba Pak disisitin Pak ah seger enak 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 terus manfaatnya tuh selama ini manfaatnya apa Pak manfaatnya nih ya buat tulang Oh what ini nyeri otot terus salah sarap-sarap sudah bisa memperbaiki terus buat kelak-kelakian terutama itu Oh kejantanan biar keren itu Pak ya biar jenisnya gitulah iya 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 berarti kolesterol asap urat bisa hilang ya Rontok kan habis minum ini terus air seninya banyak oh luarnya oke 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 saya kira begitu manfaatnya manfaat yang nyata ini karena beliau ini iya suka suka jamu putri malu jadi kira-kira satu jam sudah ada sudah ada dampaknya Pak ya manfaatnya tuh ya gitu Bu herbal yang lain bisa 3 jam sampai 6 jam kalau putri malu satu jam langsung berasa oke 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 ya terima kasih Pak Wadi sama-sama Pak nanti kita prosesnya kita lanjut ya oke ikhlas sedulur KB kita akan mencari bahan mencari bahan untuk jadikan herbal putri malu lalu rumput putri malu itu kayak apa sih putri malu itu ciri-cirinya satu yang gampang aja nih yang punya bunga pink nah kalau disentuh ngincup putri malu jadi itu yang disebut rumput putri malu lalu kita cabut putri malu ini secukupnya ya kita cabut tuh seakar-akarnya ya sampai ke bunga-bunganya ke batangnya kita cabut semua ya oke nanti kita nanti kita langsung ke proses kedua oke langkah selanjutnya kita merendam putri malu ini lamanya ini direndam semua lamanya direndam ini sekitar setengah jam sampai satu jam dibiarin dulu setengah jam satu jam ini tujuannya apa supaya kotoran-kotoran ini semuanya bisa dibersihkan gitu seperti tanah-tanah yang di akar ini bisa dibersihkan di batangnya ini bisa dibersihkan ya kalau udah sekitar setengah jam baru nanti kita pindahkan lagi oke setelah setengah jam atau satu jam sudah udah bersih udah pada ini kotorannya pada berjatuhan kita potong-potong dan kita cuci dengan air bersih air bersih jadi mencucinya jangan sekali aja sampai enam kali tujuh kali jadi benar-benar bersih gitu ya gitu jadi jangan lupa jangan sekali aja dengan air bersih kalau bisa dengan air mengalir nah oke oke kalau sudah bersih benar gitu baru kita pindahkan ke nampan lalu kita jemur prosesnya ini sekitar dua hari baru kering ya oke setelah dua hari hasilnya ya seperti ini kering ya nanti kita siap rebus lalu kita hidangkan oke proses selanjutnya kita merebus putri malu yang sudah kering ya untuk memberikan airnya kita harus kasih takaran koma dua gelas kita nanti menggodongnya sampai kira-kira jadi satu gelas begitupun dengan empat gelas kita nanti ngodongnya jadi kira-kira jadi sampai dua gelas ya Oke saya kira begitu udah matang nanti kita siap dihidangkan dan untuk diminum demi kesehatan tubuh kita ternyata walaupun rumput liar dan gampang tumbuh Indonesia ini putri malu banyak manfaatnya terima kasih semoga ini bermanfaat bagi kita bagi sedulur sekabi aneh jangan lupa subscribe like and share komen dan loncengnya di tabu kloneng 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 Hai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.